Ini salah satu kapal hasil karya dari BBB Rutan kelas 2 beri teringgal Mas, ini pembuat kapal ini awalnya? Kalau inspirasinya saya melihat dari TV Jadi saya praktekkan sendiri dengan bahannya dari bambu ini sendiri Kalau untuk satu kapal sendiri pembuatannya? Kalau untuk satu kapal tergantung besar kecilnya kapalnya itu sendiri Kalau kapal besar biasanya butuh waktu sampai 3-4 hari Kalau cuma segini mungkin 1-2 hari juga sudah cukup Tergantung pengerjaannya Kalau bahannya juga lengkap karena disini terbatas Kesulitannya dalam model Kalau modelnya biasanya kan modelnya banyak sekali Ada kapal pesiar, kapal layar Kalau yang saya rumitkan itu di modelnya saja Modelnya biasanya kan banyak sekali model Yang sulit itu kapal pesiar Kalau kapal layar alhamdulillah tidak ada kesulitan dalam model saja Kalau harga jualnya tergantung dengan mas ya Kalau segini itu 200 ribu 200 ribu ya Kalau lebih besar lagi bisa nambah Terus itu pun kalau dia memintanya jadi sampai finishing itu Tambah 50 untuk finishingnya Jadi kita punya 2 program Satu program kemandirian Satu program kegubadian Untuk yang kemandirian Kita mengulas mereka sehingga ada semacam keterampilan Yang bisa mereka bahwa kita pula Plus teknis-teknisnya keterampilan Baik manajemen keuangannya Manajemen proses Manajemen modal Manajemen pemasaran Dan terakhir mungkin Akan kita keterampilan satu paket Ini hanya salah satu paket saja Jadi paket yang bagian handcraft Ada paket-paket lain yang keterampilan sederhana Tapi bisa memberikan sumbangan mereka Keterampilan ketika pulang Intinya kita buat yang modal sederhana Modal seminimal mungkin Tapi bisa menurunkan nilai lebih Atau nilai tambah Terhadap penghasilan keluarga Ini bentuk kerajinannya apa saja pak? Jadi kita punya banyak kerajinan Ada batik siburi Ada rajut Baik tas Mampu gantungan kunci dari rajut Ada pembuatan sula Ada makanan Kemarin kita pernah Kursus pembuatan cilok Kita datangkan intubur dari luar Untuk memberikan mereka tekniknya cilok Walaupun sederhana Tapi itu kalau mereka tegung dua Ternyata juga menghasilkan uang Ada lagi yang sini Ada ray yang ini Ada kapal Plus ada pembuatan donat Plus kue-kue Kita pasarkan di sini saja Sudah banyak sekali yang berminat Itu untuk penjualannya bagaimana pak? Penjualan kalau yang Hasil karya kita Kemarin kita sudah ada satu Melalui barcode Jadi ketika Dengan semua scan barcode Di sana sudah ada Produk-produk kita Tinggal pilih spesifikasinya Plus harganya sudah ada Yang lain kita Itu kan pakai link tree Jadi yang satunya Kita pakai di Kalau yang kemarin Shopee Kita sudah masuk Mencoba masuk ke sana Anunya ada di sana Spesifikasi produk-produk Perserganya sudah ada di sana Termasuk sering menggelar pameran juga pak? Ya kemarin kita pameran Ke alun-alun Semua produk kita tawarkan Termasuk produk pertanian juga Dan insya Allah nanti Di tanggal 19-19 Kita dapat stand gratis Dari pemerintah kabupaten Dalam hal ini khusus Dinas perdagangan Yang Dekatnya Kodem itu Kita diberi satu stand Di depan pendopo Untuk pameran dan selitarnya itu Plus Memberikan pembahaman Kepada masyarakat Biasanya Orang-orang Yang dipedai disini Tidak kita biarkan Ada pembinaan Keterampilan Ada pembinaan Kemandirian Ada pembinaan Kepribadian Harapannya Ketika keluar Nanti Dia Mempunyai sikap Yang berubah Dan mempunyai bekal Untuk bertahan hidup Atau menghidup itu Ini untuk Uang hasil penjualannya Ketika mana? Uang hasil penjualan Ini Ada Sebagian satu Kita buat Untuk pengembangan produk Atau Ada produk Yang akan kita Munculkan disini Sebagai untuk Variasi Keterampilan Jadi mereka Sesuai dengan Rumahnya Nanti di rumah Apa yang cocok Keterampilan yang cocok Untuk dibawa ke rumahnya Karena setiap daerah Mempunyai Kearifan lokal yang Berbeda-beda Itu Pengembangan yang disini Yang kedua Mereka juga dapat premi Premi dari Hasil Kegiatan ini Nanti kita Masukkan ke Register D Register D Nanti Terserah mereka Mau belanja Atau Dibat belanja disini Atau Diburin ke rumah Jadi terserah mereka Sudah ada Administrasi Register D Yang sudah kita Tandatangan penggambilan Di Register D Ada di Registrasi Sampai saat ini Untuk antusiasme Pembelian dari Produk-produk WPK Ini seperti apa? Kalau produk kita Kemarin Yang waktu Di pameran Itu Laku sekitar 800 ribu Jadi satu hari Laku sekitar 800 ribu Di dalam sini Dari pengunjung kemarin Kapal kita laku Ada sekitar 600 200 kali 6 Sudah berapa Intinya Adalah pemasukan Untuk kegiatan Yang penting kegiatan Bisa berjalan Ada Nilai Keterampilannya Ada Nilai ekonominya Ada Ilmu Dalam bisnisnya Juga kita Berikan kepada anak-anak Untuk aktivitas ini Sebenarnya Kita lakukan Jam berapa? Aktivitas ini Sebenarnya kita lakukan Setiap jam 9 Sampai jam 11 Jadi Sebelum jam 9 itu pagi Sudah ada jadwal Senam pagi bersama Setelah Senam pagi bersama Nanti ada Kegiatan bersih-bersih lingkungan Jadi setiap orang Bukan menjawab Di lingkungannya masing-masing Kamarnya Blok dunian Atau di Tempat-tempat kantor Yang sudah ditunjuk Melalui sidang Tim pengamatan masyarakatan Setelah itu Mereka ke sini Untuk mengerjakan ini Nanti jam 11 Mereka siap-siap Untuk ke Masjid Untuk sholat Tugur bersama Ada di Selah-selah itu Kadang jam 11 Sampai jam setengah 12 Mereka mengaji di masjid Nanti jam 11 Mereka ke Blok dunian Untuk Istirahat siang Apakah Apakah Dari Tugur bersama 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 Sudah Sudah ngirim berapa Untuk yang rayeng Masih berapa minggu Masih dapat sekitar 2.500 ke 2.000 lah Untuk dari rayeng Ini nanti Selanjutnya Sebenarnya 1.000 bisa dikirim Tapi karena Kita di Mereka ke sini Harus Katakanlah 1 pickup Ini sedang kita siapkan Full untuk mencapai Target Terima kasih Terima kasih